Selamat pagi, hari ini bersama saya Erina Wongso, kita akan membahas hubungan suami dan istri ada perbedaan. Hubungan suami-istri, ini adalah hubungan yang sangat penting, kita tahu bahwa sepertinya keluarga adalah seperti sebuah sel di dalam negara dan masyarakat. Hubungan suami-istri rukun dan harmonis dan keluarga diatur dengan sempurna adalah dasar yang kokoh bagi pembangunan kelanjutan masyarakat. Hal ini karena hubungan suami-istri sangatlah penting. Mengapa hubungan suami-istri ini sangat penting? Mari kita lihat, melalui hubungan suami-istri akan lahir hubungan orang tua dan anak. Setelah dari hubungan orang tua dan anak, akan lahirlah hubungan persaudaraan. Setelah hubungan persaudaraan, kemudian anak tumbuh dewasa lahirlah hubungan pertemanan. Makin dewasa, anak akan memasuki bidang pekerjaan dan mereka akan berjumpa dengan hubungan atasan dan bawahan. Jadi kita lihat dari zaman dulu, sebuah keluarga, etika yang paling serius dan yang paling diperhatikan adalah tata cara dan etika dari pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Pernikahan dapat bahagia, maka keluarga harmonis dan bahagia. Pendidikan generasi berikutnya juga dapat berhasil. Yang pertama, suami-istri ada perbedaan. Bedanya ada pada tanggung jawab keluarga. Manusia ingin mengatur keluarga dengan benar, haruslah mengerti menerima atau menolak, yaitu menghargai. Suami-istri yang berjalan masuk ke dalam pernikahan haruslah bersama-sama membangun kesepakatan dan pengetahuan. Sebenarnya, pekerjaan yang paling penting untuk membangun atau membentuk sebuah keluarga adalah apa? Kedua belah pihak haruslah mempunyai pandangan yang sama. Di dalam keluarga, satu hal yang paling penting adalah apa? Tidak ada yang lebih penting dari mengajar anak. Mengajari anak dengan benar adalah sebuah hal yang paling penting dalam sebuah keluarga. Agar generasi berikutnya dapat mewariskan unggulan adat kebiasaan suasana keluarga yang benar, dapat memberikan cahaya dan keharuman nama para nenek moyang, dapat membuat anak cucu yang akan datang dapat makmur dan berkembang. Semua ini adalah hal besar dalam sebuah keluarga. Kita renungkan sebentar. Di saat sepasang suami istri di masyarakat beruang dan juga bernama, tetapi perilaku moralitas anak tidak baik, suami istri keduanya akan khawatir setiap hari. Hari ini, anakku akan mengeluarkan hasil jelek apalagi, akan membuat kejahatan atau kecacatan apalagi. Meskipun mereka semakin mempunyai uang, semakin mempunyai nama, hidup yang seperti ini apakah nyaman untuk dilewati? Apakah di dalam hatinya akan tenang? Pada kenyataannya, orang yang beruang lebih banyak lagi, pasti tidak akan mampu untuk menghadapi realita, anak-anak yang tidak berbakti dan menghambur-hamburkan uang. Orang tua seperti ini, bagaimana melewati, menikmati hari tuanya? Kita ketahui hidup manusia akan melewati tiga masa. Masa yang pertama adalah mulai dari di dalam janin ibu sampai SD kelas 6. Itu adalah masa menanam, memberi tahu ilmu kehidupan pada anak. Ilmu kehidupan bagaimanakah diperkenalkan pada anak umur 2 tahun? Apakah kita harus berbicara anakku? Ilmu hidup adalah? Tentunya anak tidak akan memahami ibu. Nah, bagaimana kita mengajarkannya? Dari mulai kita membuka mata, yaitu bangun tidur, kita harus terus mandi. Sampai sekarang masih ada anak-anak yang malas mandi. Begitu juga dengan menggosok gigi. Itu juga masih ada anak yang harus terus dipanggil untuk menggosok gigi. Nah, itulah disemut dengan ilmu hidup. Masa kedua adalah masa dari SMP sampai sebelum masa pensiun. Yaitu disitulah kita akan mulai menanam benih ilmu hidup yang telah dipelajari di masa dari janin sampai SD kelas 6. Nah, di saat itu terus menanam sebuah benih kehidupan, menanam ilmu kehidupan, menanam bibit kebajikan. Nah, di saat masa ketiga, kita mampu menikmati masa tua, yaitu menikmati indahnya masa tua dengan berbahagia dengan anak dan cucu. Bayangkan kalau di saat masa muda, yaitu menanam bibit kebajikan itu terlewati, bagaimana bisa melewati masa tuanya? Bagaimana menikmati hari tuanya dengan sebuah kebahagiaan? Jadi kita harus memahami dan mulailah menanam bibit kebahagiaan di masa-masa kehidupan sebelum kita menjelang usia tua. Nah, apakah yang dilewati anak-anak sekarang ini? Apakah aman apabila anak-anaknya tidak berbakti di masa sekarang ini? Realitanya, kenyataannya, orang lebih banyak uang lagi tidak akan mampu menghadapi anak seperti ini. Menunggu sampai manusia telah di usia pertengahan, barulah menemukan bagian pentingnya dalam mengelola keluarga. Telah salah meletakkan prioritas, tidak meletakkan posisi pendidikan moralitas anak pada urutan pertama. Saat ini, menyesal pun sudah terlambat. Sehingga satu hal yang paling penting di dalam keluarga tentunya bukan mencari uang. Meskipun ada gunung emas atau gunung perak, bertemu dengan anak yang tidak berbakti juga akan membuat orang tua mengalami kegagalan yang luar biasa dan sangat menyedihkan. Ada sebuah kasus yaitu sejak kecil anak ini dimanjakan oleh orang tuanya. Suami istri sangat beruang. Anak mengelurkan tangan, meminta uang berapa banyak pun akan dikasih. Akhirnya, ternyata dalam sebulan harus menghabiskan uang sebanyak 10 ribu dolar lebih. Tetapi anak masih dalam sedang pembelajaran. Ayahnya ini barulah merasakan adanya kesalahan, Maka berkata padanya, Anakku, mulai sekarang ini dan nanti tidak akan memberikan kamu uang. Segera saja mengantar anaknya ke Tibet untuk menjadi tentara selama 2 tahun. Setelah anak pulang, karena kebiasaan yang terlalu mendalam, tetapi tidak berubah. Masih tetap meminta uang dengan ayah. Hanya karena kepingin mengganti handphone, namun tidak mendapatkannya. Akhirnya ayahnya berhati kejam dan tidak mau memberinya juga. Apa yang dilakukan anak? Akhirnya dia melakukan pembunuhan pada ayahnya. Bukan hanya pada ayah saja. Karena kunci kontak asuransi ada di tangan ibu, dia malah juga membunuh ibu kandungnya sendiri. Tragedi menyedihkan seperti ini, kemungkinan bukan hanya satu adegan ini saja. Saat kita tidak mengajari anak dengan benar, ada kemungkinan juga adegan ini dipindahkan ke hadapan kita. Sehingga tidak mendidik anak dengan benar, memanjakan uang yang lebih banyak lagi, juga tidak dapat menyelesaikan masalah. Hari ini mau mendidik anak dengan benar, yang diandalkan tentunya bukan uang. Tidak bergantung pada uang, melainkan menemani anak tumbuh dan berkembang dari ketulusan hati dan ketekunan hati orang tua barulah tepat. Sekarang ini orang tua memang banyak menemani anak, namun tidak menggunakan ketulusan hatinya. Hanya orang atau badannya saja menemani anak, namun pikiran dan perhatiannya tidak penuh pada anak. Contohnya, sekarang ini banyak orang tua sambil melihat TV, menonton TV, atau bermain gadget, sehingga seperti itulah menemani anak. Di mana ketulusan hati, sehingga anak tidak mampu mendapatkannya. Apa yang terjadi? Sehingga sekarang ini, sangatlah banyak orang tua yang sudah pening atau susah, tetapi orang tua yang benar-benar mau melakukan dan mau meletakkan posisi pendidikan moralitas anak pada urutan pertama tidaklah banyak. Sehingga ada beberapa aturan atau teori tidak dipikirkan dengan jelas, maka sungguh sangat sulit untuk melepaskan pengejaran ketenaran dan kemakmuran. Sesungguhnya, pada kenyataannya, bahagiakah pengejaran ketenaran dan kemakmuran? Apakah pengejaran itu akan memperkaya atau memperkuat kehidupan keluarga? Sedikitpun tidak memperkaya, bahkan memperkuatnya. Jadi sekarang ini, pertama-tama haruslah mengingatkan kembali, menganjurkan kembali ayah pulang ke rumah makan malam. Sepertinya sekarang ini bukan hanya pada ayah untuk pulang makan malam. Anak-anak sekarang malahan menyingginkan, mama atau ibu pulanglah untuk makan malam bersama. Bila tidak, suasana keluarga juga tidak terlihat lagi. Karena sekarang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak pada ngumpul untuk hanya berbincang bersama teman, namun meninggalkan pekerjaan yang utama. Jangan mengatur kehidupan menjadi sibuk, buta, dan bingung. Dalam tulisan bahasa Mandarin, ketiga huruf ini adalah Di saat kita selalu mengatakan sibuk, 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 sibuk. Tiga kali kita mengatakannya, apa yang terjadi? Sibuk yang pertama, memang kita sibuk. Namun sibuk yang kedua, kita akan menjadi buta. Dan sibuk yang ketiga, benar-benar sudah tak terbatas dan kabur semuanya. Ini mengartikan apa? Di saat hati ini telah sibuk, dan pikiran ini sudah sibuk. Kita ini tidak pekah lagi. Kita ini tidak sensitif lagi. Tidak dapat menghayati, memeriksa, dan meneliti kebutuhan orang lain. Jadi begitu orang sibuk. Pikiran menjadi tidaklah jelas. Sibuk sampai pada akhirnya benar-benar menjadi buta. Tidak kelihatan kebutuhan orang yang paling kita cintai. Tidak kelihatan dan merasakan perasaan orang yang kita cintai. Di saat menunggu, tidak sibuk, dan berbalik. Yang pertama, waktu pendidikan moral anak yang paling penting telah terlewati. Banyak sekali orang yang telah sibuk puluhan tahun, hubungan suami dan istri terjadi masalah. Hubungan dengan anak juga tidak dapat berkomunikasi. Apalagi kesehatan juga terabaikan. Bahkan, dia masih juga tidak jelas sebenarnya masalah muncul di mana. Sungguh merasa sangat kebingungan di dalam hati. Sebenarnya, kehidupan manusia ini bagaimana melewatinya barulah benar? Nah, sehingga kehidupan manusia yang sibuk, buta, bingung, kabur, tidak boleh dijalani. Harus hidup dengan jelas. Setiap langkah yang dijalani atau dilalui, haruslah padat, berisi, dan benar. Bapak dan Ibu boleh mencoba menuliskan jadwal kehidupannya. Mulai dari Senin sampai hari Minggu. Coba tuliskan semua apa yang telah dilakukan selama satu minggu itu. Termasuk di dalamnya bermain gadget, ngobrol, nonton TV. Nah, setelah itu, akan terlihat mana yang disebut ujung dari benar. Karena, menonton TV bermain gadget itu juga padat dan berisi. Namun, belum tentu benar. Makanya, kita sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, harus memahami kehidupan yang harus kita lewati. Orang tua sekarang bukan hanya tidak menjaga anak-anaknya, bahkan melemparkan tanggung jawabnya. Menjaga anak kepada siapa? Yaitu, orang tua pengganti. Siapakah mereka? Yang pertama, adalah tempat les tambahan. Dan kenyataannya, les tambahan juga sangat sulit melatih kemampuan dan perilaku anak dalam belajar, sehingga menghabiskan uang belum tentu berguna. Bahkan, sekarang ada orang tua, sengaja memberikan anak les tambahan sampai malam hari jam 10. Agar kenapa? Agar orang tuanya masih punya waktu untuk duduk berkumpul di kafe atau di mana saja, alisan dan semuanya. Sehingga anak dititipkan di tempat les. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang dewasa ini, bangun di pagi hari, terus melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu sepanjang hari tanpa pernah berhenti. Apakah kita akan lelah? Begitu juga dengan anak kita. Kita selalu memberikan pelajaran tambahan sampai larut malam. Bahkan di saat ujian, kita juga meminta anak kita untuk terus belajar sampai jam 11 malam. Apakah itu mampu meningkatkan kemampuan anak? Tentunya tidak. Inilah yang harus banyak kita pertimbangkan sebagai suami dan istri bagaimana mendidik anak. Yang kedua, kepada siapa dilemparkan? Yang kedua adalah dilemparkan pada pengasuh. Banyak sekali pengasuh yang menggunakan cara dan tingkah laku seorang pesuru dalam menjaga anak. Anak tidak dapat menembuhkan rasa sopan dan hormat, kebiasaan bermoral, dan tekun. Pengasuh tidak dapat mengajari anak dengan benar. Namun sekarang banyak juga yang menitipkan kepada kakek dan nenek. Sekarang ini, penitipan pada kakek dan nenek juga harus banyak kita pahami. Bukan berarti mereka tidak menyayangi cucunya. Dan karena semua kakek dan nenek pasti akan menyayangi cucunya. Sehingga merasa sedang menyayangi ternyata sedang menjerumuskannya. Yang ketiga adalah televisi dan komputer. Kedua ini berisi banyak sekali kekerasan dan pornografi. Akibatnya anak sekarang emosionalnya sangat besar. Banyak sekali yang mempunyai sifat kekerasan. Sehingga banyak yang berkata wah melalui komputer melalui apa anak bisa belajar banyak. Bayangkan di saat anak baru berusia 6 bulan duduk di atas troli sudah mampu mengoperasikan gadgetnya dengan satu cari tunjuk ini. Di saat yang zaman dulu kita masih menggunakan kelima dan sepuluh jari kita ini untuk memainkan permainan yang sederhana. Nah apa yang akan kita dapati dari itu? Mereka hanya tahu ego dan ego yang selalu kita tumbuhkan di saat anak bermain seperti itu. Mereka tidak tahu dengan orang yang di sampingnya mereka akan terus diam dan diam hanya melihat komputernya. Dan apa yang terjadi? Jika saat kita tidak sibuk yaitu kita ataupun sibuk mencari uang sebenarnya pertumbuhan anak kita telah menjadi apa? Kita butuh memikirkannya tiga kali lipat lamanya. Menjaga dan memperhatikan anak sangatlah penting. Makanya orang dulu menekankan suami istri itu ada perbedaan. Perbedaannya yaitu pada kewajiban dan tanggung jawab. Kewajibannya yang tidak sama. Karena di dalam sebuah keluarga selain pentingnya mendidik anak masih ada lagi bidang perekonomian yang sangat penting. Keluarga masih juga harus ada dukungan perekonomian. Orang zaman dulu terhadap kewajiban suami dan istri sebenarnya dari panggilan saja sudah dapat ditunjukkan. Kita lihat suami artinya adalah mendukung. Sehingga sebagai seorang suami harus dapat mendukung istrinya sendiri mendukung didikan anaknya dengan benar. Dia semakin mempunyai kewajiban untuk berbakti pada orang tuanya sendiri dan mendukung generasi yang akan datang untuk lebih maju. Juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung perkembangan sosial. Bertanggung jawab terhadap masyarakat ini adalah tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami. Istri Istri adalah artinya bertanggung jawab. Tanggung jawab istri dahulu kala menggunakan empat kata yang paling sering dibicarakan di zaman dulu yang disebut membantu suami dan mengajari anak yaitu tanggung jawab penuh pada suami agar juga tidak membuat suami selalu merasa cemas. Nah tanggung jawab utama seorang istri adalah mengatur dan membenahi keluarga dengan benar agar suami tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Jadi seperti bunyi pribahasa dibalik kesuksesan seorang suami pastilah ada seorang wanita yang berbudih luhur. barulah membuat hati seorang suami tidak cemas dan khawatir karena dia dibantu oleh dan ada seorang istri yang berbudih luhur. Istri harus bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap suami, bertanggung jawab terhadap pengajaran dan didikan generasi berikutnya. Ada suami yang bekerja dengan tekun di luar. Keluarga barulah tidak ada kekurangan juga karena di dalam rumah ada istri yang membantu suami dan mengajari anak barulah dapat membuat suaminya tidak ada kekhawatiran agar keluarganya dapat mempunyai penerus. Seharusnya dikatakan ini adalah pembagian pekerjaan yang sangat spesifikasi yang sesuai dengan jenis kelamin manusia juga pembagian kerja yang membuat keluarga dapat harmonis, kekal, dan terus-menerus berkembang. Dengan seperti ini, kewajiban dan tanggung jawab suami-istri dilukiskan dan dibedakan dengan jelas. keduanya saling melakukan dengan sepenuh hati dan tenaga saling mendukung dan saling berterima kasih. Di dalam hubungan suami-istri masih sangat membutuhkan kata berterima kasih. Kadang kita merasa ya ini sudah kemajuan, sudah kewajiban dari istri atau kewajiban dari seorang suami. Contoh yang paling sederhana, di saat suami memberikan uang setiap bulan kepada istrinya, apakah istri tahu berterima kasih? Sekarang ini banyak yang tidak. Bahkan bukan hanya tidak, mereka bahkan mengeluh di depannya dan mengatakan ya uangnya cuma segini-segini saja, tidak ditambah dan katanya proyeknya banyak dan begini-begini bagaimana perasaan dan hati seorang suami. Istri yang berbudiluhur, mari kita mengatakan dengan cara terima kasih suamiku, kamu telah menopang keluarga ini dan membahagiakan keluarga ini. Kudoakan agar di bulan depan kamu rezekinya akan terus bertambah banyak. Nah, doa seorang istri akan terus mendukung seorang suami. tetapi sekarang banyak sekali orang yang mengatakan bila suami istri tidak bersama-sama mencari uang perekonomian tidak akan mendukung atau terpenuhi. Apakah perkataan ini masuk akal? Di zaman sekarang ini ada banyak sekali perkataan yang kelihatannya sangat masuk akal. Pada kenyataannya coba kita pikirkan dengan jelas dan mendalam belum tentu dibenarkan. Uang yang berapa banyak pun yang kita dapatkan juga tidak akan dibawa pergi. Akan tetapi pendidikan moralitas anak akan menjadi bayangan dan mempengaruhi seumur hidupnya. Mari kita pikirkan kembali generasi generasi orang tua kita apakah sangat beruang? Tidak. Tetapi menghasilkan banyak sekali anak yang berpakti menghasilkan banyak sekali anak yang tahan yang disebut akan kesusahan dan rajin. Seperti sekarang kita kalau memberi sedikit pekerjaan ya bukan pekerjaan saya. Dimukas suruh mengerjakan yang ini ya itu juga bukan saya. Akhirnya tidak tahan yang disebut dengan kesusahan bahkan atau rajin. Sekarang ini begitu banyak uang menghasilkan apa? Menghasilkan setumpuk anak yang mau makan enak dan malas bekerja bahkan tidak tahu berterima kasih dan bersyukur. Jadi uang bukanlah dijadikan kunci keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak karena kehidupan di dalam keluarga ada sedikit kendala atau kekurangan. Sebaliknya membuat anak merasa orang tua sangat bersusah payah dalam membesarkan mereka. Maka orang tua mencari uang sangatlah susah mereka akan selalu berterima kasih bersyukur pada kontribusi orang tua. Mengingat kembali mengapa generasi kita sebelumnya begitu serius dalam belajar mengapa begitu giat dan tekun dalam bekerja karena dia selalu mengingat orang tuanya yang sangat bersusah payah rajin sehingga punya kemauan membalas budi orang tua sehingga mereka sejak kecil sudah mempunyai tekad seperti ini dalam belajar tidak perlu keluarganya khawatir dan bekerja juga akan sangat serius walaupun keluarganya miskin tetapi di dalam kesusahan ada kebahagiaan manusia sekarang ini uangnya sangat banyak di dalam kebahagiaan ada bencana nah sebaliknya anak-anak sejak kecil menghabiskan uang dengan sangat bermewahan karena orang tua itu tidak ada waktu menemaninya merasa sangat bersalah padanya sehingga ada penyesalan yang dalam apa yang diinginkan anak maka dibelikan untuknya dan setelah nafsu keinginan ini terbuka dan besar diisi pun tidak akan pernah penuh tidak akan pernah cukup untuk memenuhinya semua masalah diselesaikan dengan uang apakah dia akan merasa orang tua sangat bersusah payah teringat saat kecil saat guru cahe bangun ia sudah melihat ibunya memasak sarapan di bawah dan menyeduh susu untuk mereka semua ibu itu tidur lebih larut dibandingkan kita bangun lebih awal dibandingkan kita sehingga setiap hari melihat ibu berkontribusi di sana di dalam hati kita sangatlah nyaman sangat terharu sekarang ini guru kadang bertanya kepada murid apakah ibumu memasak sarapan lebih dari setengah mengatakan ibu masih tertidur di pagi hari sarapan yang diberikan kepada anak adalah 3 dolar yaitu uang jajan guru bertanya apakah uang ini semuanya berubah menjadi sarapan sangatlah sulit dikatakan adakah ada menjadi mainan apakah akan berubah menjadi bermain video game semua ini harus kita pertanyakan sehingga saat guru mengajar seringkali melihat anak-anak pada jam 9 pagi lebih telah lapar sampai wajahnya menjadi kehijauan karena uang sarapan yang dibelanjakan untuk membeli yang lain sehingga orang tua harus lebih memperhatikan setiap detil kehidupan anak bila tidak badannya telah rusak orang tuanya juga tidak tahu dia telah bermain kemanapun orang tuanya juga tidak jelas ada seorang guru kaligrafi dia mengatakan anak yang unggul yang telah diajarkannya semuanya bukanlah dari keluarga yang sangat beruang melainkan dari orang tua yang menemani anak untuk belajar menemani dengan hatinya murid yang seperti ini akan sangat tekun dalam belajar sehingga banyak sekali bakat dan kemampuan anak adalah tergantung dari perhatian dan pendampingan orang tua barulah berhasil dibina ada seorang murid perempuan yang menulis kaligrafi ayahnya menemannya datang kebetulan ayahnya terlalu lelah duduk di kursi dan tertidur guru ini juga mengambil kesempatan ini untuk mendidik menginspirasi muridnya dengan berkata lihat ayahmu telah tertidur setelah murid perempuan ini melihatnya berhenti sebentar air matanya mengandir turun dia berkata kepada guru li ayah saya dengan sepenuh hati jiwa membina saya dan menemani saya yaitu karena merasakan betapa perhatiannya orang tua terhadap saya merasa dirinya sendiri harus mempelajari semuanya dengan baik barulah dapat membalas budi jasa ayahnya nilai sekolahnya sangat baik tulisan kaligrafi yang ditulisnya sangat bagus dan hebat pertumbuhan anak perilaku anak menjadi orang dan melakukan hal kemampuan mengatur diri sendiri semuanya adalah hal pengakumulasian kemampuan tetesan tetesan air yang menempus batu akan terbinga tentunya bukan hanya terbentuk dalam sekejap harus melalui perhatian dan pendampingan orang tua yang terus menerus tanpa henti barulah dapat diajari dengan baik yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah membina generasi berikutnya dengan baik yang paling penting dalam sebuah negara juga membina penerusnya sehingga hal pertama yang dilakukan Kaisar dahulu setelah dia naik patah adalah menemukan penerus patah setelah menemukan penerus patah selalu mencari guru yang paling unggul dari sebuluh negara seluruh negara untuk mengajari anaknya anak anak raja Zhou Shi dan raja Zhou Cheng gurunya adalah Zhou Gong dan Zhang Kai Gong bila kita sebagai orang tua paham meminta orang bijak untuk mengajari anak maka kebahagiaan anak kita tidak akan kalah dengan raja Zhou Cheng yang kedua kerugunan suami istri yang sangat perlu kita ketahui hubungan suami istri tidak boleh dipandang remeh pengaruh terhadap keluarga sangatlah penting adalah inti dari hubungan sebuah keluarga kita pernah berkonsultasi dengan kepala tahanan anak 9 dari 10 anak yang dikurung dalam tahanan anak semuanya berasal dari keluarga yang tidak sehat hubungan orang tua retak anak akan sulit menerima pengajaran yang benar mereka dalam menjadi orang dan melakukan hal tidak ada kemampuan dalam membedakan baik dan jahat benar dan salah sangatlah mudah dibimbing ke arah jalan yang salah sehingga persentase percaraian pasti akan menggerakkan persentase kejahatan semakin tinggi persentase kejahatan semua hati orang di masyarakat tidak akan ada rasa aman oleh sebab itu keharmonisan keluarga dan ajaran kestabilan keluarga adalah gerbang pembelajaran yang sangat penting pada zaman ini selain mendidik anak suasana keluarga juga memerlukan pengaturan dari suami dan istri asalkan suasana keluarga baik anak akan tumbuh pada lingkungan seperti ini akan berkepribadian sehat sekarang kita lihat sekeliling konflik dan bentrokan antara suami istri adalah peristiwa yang sangat umum dan biasa sebenarnya bukan hanya suami istri yang ada konflik kita sendiri juga akan marah dengan diri kita sendiri karena sering emosi kekuatan hati manusia semakin lama semakin kecil hanya melihat kekurangan orang lain tidak ada perilaku mengistropeksi atau sikap otokritik terhadap diri sendiri suatu kali guru saya makan bersama dengan sekumpulan teman diantaranya ada empat orang wanita tiga orang telah bercerai satunya lagi bersiap-siap untuk bercerai setelah guru saya memahami sangatlah tegang kita yang sudah membaca buku kebijakan buku moral pasti akan dengan sekuat tenaga mengembalikan suasana berbahaya menghalangi hal ini karena hanya dengan bercerai standar menjadi seorang anak semuanya menjadi tidak gampang tidak mudah untuk membentuk kepribadian anak yang sehat guru saya mulai membicarakan hubungan suami istri haruslah dimulai dari jujur hanya perlu keteguhan dan mempertahankan kata jujur pernikahanmu pastilah dapat bertahan sampai tua ke anak cucumu setelah selesai berkata mata mereka terbuka dengan sangat lebar telinga juga ditegakkan masih butuh jujur guru ternyata jujur adalah dari setelah kamu menikah hanya melihat kelebihan pasangan tidak melihat kekurangan pasangan baru saja selesai berkata teman-temannya segera menggerutkan keningnya menjawab guru suami saya tidak ada kelebihannya dan guru berkata kalau tidak ada kelebihan mengapa kamu mau menikahi suamimu nah kita sebagai wanita harus berpikiran panjang dan guru saya berlanjut bertanya suami kamu tidak ada kelebihan apapun kamu masih mau menikah dengannya sehingga kita harus menenangkan diri halangan tidak ada di luar halangan ada di dalam diri kita sendiri guru saya akan sering meminta teman-teman ini untuk duduk di sebuah mesin waktu kembali ke waktu dulu bila tidak manusia akan mudah melupakan maka guru saya akan berkata kepada mereka saat percintaan sebelum menikah yaitu di saat pacaran setiap hari selalu berpikir apa makanan enak yang dapat diberikan untuknya mengenakan pakaian apa yang bagus memainkan apa yang bagus pemikiran saat itu adalah saya dapat melakukan apa untuk pasangan ini adalah dulunya saat pasangan dan setiap saat selalu berpikir demi kepentinganmu kamu akan merasa sangat nyaman di dalam perasaan cinta semacam itu sehingga melihat tulisan Mandarin yaitu ada tulisan cinta I adalah hati berada dalam sebuah rasa sehingga cinta adalah menggunakan hati untuk merasakan kebutuhan pasangan orang sekarang ini dengan cinta sebagai alasan melukai orang lain memaksakan kehendak kepada orang lain mengontrol orang lain yang katanya saya sangat mencintai kamu sehingga kamu seharusnya melakukan sesuatu demi saya saya sangat mencintai kamu sehingga kamu tidak boleh keluar rumah kita harus bersungguh-sungguh memahami sebenarnya cinta harus berpikir demi kepentingan orang lain perasaan kedua belah pihak akan sangat nyaman tetapi saat menikah setelah surat nikah ditanda tangani maka realitas mentalitas menjadi berubah berubah menjadi seharusnya dia melakukan sesuatu demi saya yang yang awalnya dari saya dapat melakukan sesuatu demi dia berubah menjadi seharusnya dia melakukan sesuatu demi saya baik saat ada seseorang yang setiap hari berdiri di samping kamu kalau kamu seharusnya melakukan sesuatu demi saya apakah kamu akan merasakan tekanan yang sangat tidak nyaman dalam sekejap saja akan dari surga dan lari ke neraka ada satu orang bertemu dengan malaikat kecil malaikat kecil berkata padanya saya membawa kamu pergi melihat surga dan neraka mau maka orang ini berkata baik saya melihat neraka dulu deh setiba di neraka melihat sebaris meja panjang kedua sisinya diduduki oleh orang dan mereka sedang bersiap untuk makan setelah semuanya duduk di atas meja ada banyak sekali sayur sumpit yang diambil panjangnya mencapai satu meter setelah mulai semua orang mengambil sumpit dan menyumpit berusaha keras mengantar ke mulut sendiri akhirnya melihat sumpit-sumpit ini sedang bertengkar sayur sayur juga tidak terambil terjatuh semua ke lantai semua orang bukan hanya bertengkar pada sumpit mata juga sedang bertengkar sangat galak tidak berhentinya melihat dengan marah pada orang lain membuat orang tidak tahan untuk melihatnya lagi setelah tiba di surga orang ini terkejut menemukan mejanya masih tetap meja panjang itu di kedua sisi masing-masing diduduki satu baris orang panjang sumpit masih tetap satu meter maka dia merasa sangat bingung tetapi setelah mulai semua orang menyumpit sayur semuanya diantarkan masuk ke dalam mulutnya orang lain saling menyuapi semuanya bekerja sama dengan sangat baik sangat menyenangkan nah yang dari arti ini mengantarkan cerita setiap saat selalu memikirkan kepentingan orang lain saya demi orang-orang orang-orang ya demi saya mencintai orang lain maka orang lain akan mencintai kita menghormati orang lain maka orang lain akan menghormati kita jadi yang dipikirkan adalah keekoisan dan keuntungan sendiri maka siap untuk ke neraka setiap saat berpikir demi kepentingan orang lain maka sampailah ke surga suasana itu sangat harmonis surga dan neraka hanya pada satu pemikiran bagaimana hubungan suami istri yang dari neraka dipanjat dipindahkan ke surga juga dalam waktu sekejap saat kita setiap saat berpikir demi kepentingan pasangan saat kita setiap saat mengerti untuk memuji kelebihan pasangan seluruh suasana keluarga dengan segera akan menjadi rukun dan bahagia saat hari ini suami pulang lebih larut kita dapat setiap saat berpikir demi kepentingannya meninggalkan sebuah lampu untuknya sebelum tidur memasak semangkuk dan diletakkan di dapur di bawah lampu ruang tamu menuliskan sebuah pesan di atasnya tertulis mie untukmu telah selesai dimasak makan selagi hangat interaksi antara suami istri tidak selalu harus menggunakan bahasa setiap gerakan kita juga dapat menunjukkan perhatianmu kepadanya semakin baik hubungan suami istri suasana di rumah baik pendidikan anak dengan sendirinya akan semakin lama semakin baik kerukunan suami istri adalah sebuah gerbang pembelajaran dia adalah sebuah hubungan diantara manusia yang paling intim yang disebut suami istri berada dalam satu ruangan dalam sebuah kamar yang sama dibandingkan hubungan ayah dan anak hubungan orang tua dan anak hubungan abang adik akan lebih dekat itu karena hubungan orang tua dan hubungan saudara itu adalah hubungan sebuah keluarga satu rumah bagiannya lebih besar lagi sehingga hubungan suami istri harus dibina dengan baik barulah dapat membuat anak kita mempelajari pengetahuan satu lingkungan hubungan antar manusia yang benar karena itu anak akan melihat ya ternyata menjadi seorang ayah seperti ini menjadi seorang ibu seperti ini menjadi seorang suami seperti ini menjadi seorang istri seperti ini mari kita lihat sebentar bagaimana seharusnya interaksi antara suami istri selain barusan yang kita singgung tentang harus memuji kelebihan pasangan selain harus mengerti memperhatikan pasangan di dalam pengajaran kebijakan ada disinggung empat macam cara yang dapat digunakan agar dapat membuat suami istri rukun cara yang pertama adalah lebih banyak mentraktir banyak memberikan hadiah teman-teman kamu telah berapa lama tidak mendapatkan hadiah berapa banyak telah berapa lama kamu tidak menghadiahkan hadiah pada suamimu kemungkinan harus dilihat ke belakang sepertinya setelah menikah tidak pernah menghadirai lagi setiap kali suami pergi dinas keluar pergi berlibur keluar kota membelikan hadiah kecil untuk istrinya setelah istrinya menerimanya hatinya sangat nyaman merasa kamu pergi kemanapun teringat akan dia wanita paling mudah untuk dipuaskan asalkan kamu membuat dia merasa diperhatikan dia akan benar-benar bekerja keras memberikan balasan sebuah keluarga yang nyaman dan bahagia untuk kamu yang kedua harus ada perkataan cinta lebih banyak perkataan yang perhatian kata cinta atau perkataan cinta bukanlah gombang bahasa diantara suami istri jangan terlalu lantang menekan dan menyalahkan sebagai contohnya mengatakan suami sembarangan makan setelah sekian lama akan membuat tubuh rusak banyak sekali istri yang setelah melihat tidak dapat menahan emosi langsung memarahi bahwa kamu setelah kamu memakan ini akan terkena tekanan darah tinggi setelah kamu makan ini akan terkena penyakit ini nah bagaimana suami akan berkata ya kalau sudah kena penyakit ya sudah kalau sudah kena kolesterol ya sudah kena diabetes ya sudah tidak ada hubungannya denganmu perkataan yang terlalu langsung akan menyebabkan tanggapan negatif seharusnya dengan bahasa cinta agar dia mendengar dengan nyaman dapat menerima maka kita dapat memberitahukannya suamiku kesehatanmu adalah kebahagiaanku seumur hidup adalah perlindungan anak seumur hidup kesehatanmu sangatlah penting sehingga kamu makan makanan harus sangat berhati-hati makanan ini tidak baik untuk kesehatan setelah sebungkus makanan ini habis janganlah makan lagi kamu jangan merebutnya saat itu juga perkataan cinta bahasa cinta adalah dikatakan dengan hati dapat membuat suami terharu dan menyentuh hatinya suami menyayangi dirimu sendiri bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga yang ketiga harus yaitu kelakuan yang bermanfaat atau berperilaku menguntungkan kelakuan yang bermanfaat atau berperilaku menguntungkan adalah setiap saat selalu membiarkannya mengerjakan hal apapun juga lancar selalu mendukungnya sebenarnya kelakuan yang bermanfaat atau berperilaku menguntungkan yang paling baik adalah menjaga rumah tangga kita dengan sangat baik anak-anak juga dididik dengan sangat mengerti keadaan dengan begini hati suami bekerja di luar akan sangat tenang sangat tenteram dia akan melakukannya dengan sangat penuh semangat juga dapat dengan sepenuh hati di pekerjaannya juga tidak perlu mengkhawatirkan perihal rumah setiap saat sehingga ini dapat membuat usahanya mendapatkan kesuksesan menjadikan perilakunya sukses ini disebut kelakuan yang bermanfaat atau berperilaku menguntungkan bahkan ketika suami bersama dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya berbincang kamu juga dapat membantu mengingatkannya kadang-kadang saat dia sibuk dan terabaikan kebetulan kamu dapat mengingatkannya suami akan merasa ada kamu di sampingnya akan sangat tenang sangat dapat membantunya ini adalah kelakuan yang bermanfaat atau berperilaku menguntungkan seandainya istri bukan hanya tidak berperilaku menguntungkan juga seringkali menarik suami untuk mundur maka itu akan berbahaya sehingga kita harus setiap saat melihat keperluan yang setengahnya lagi maka dapat memberi manfaat baginya yang terakhir keempat adalah bekerja bersama-sama atau disebut dengan rekan kerja pemikiran bekerja bersama-sama ini haruslah membangun pandangan yang sama yaitu kesepakatan di dalam berumah tangga ada dua hal yang paling penting adalah kestabilan perekonomian dan didikan anak harus baik dan benar di saat suami istri sama-sama ada kesepakatan ini suami istri bersama-sama saling membahu dan membangun agar keluarganya terbentuk dengan baik ini adalah bekerja bersama-sama atau disebut rekan kerja dan masing-masing juga ada rasa tanggung jawab yang akan menjadi contoh dari masyarakat ini kita harus menempatkan diri sendiri untuk memerankan contoh suami istri yang baik agar setelah suami istri yang lain melihat kita akan merasa kagum bahkan bukan hanya menjadi contoh suami istri karena dengan adanya kesepakatan yang seperti ini maka dapat menghasilkan keturunan yang terdidik dengan baik menghasilkan keturunan yang baik akan menciptakan bangsa yang bahagia menciptakan masyarakat yang bahagia nilai usaha ini tidak akan terhitung sehingga bila suami istri dapat bersama-sama memandang dengan benar tanggung jawab dan nilai dari rumah tangga dan saat kedua-duanya juga sama-sama tekun akan merasa hati sangat praktis dan puas sangat tenang dan berterus terang sangatlah bahagia demikian hubungan suami istri hari ini sampai jumpa di edisi berikutnya terima kasih